Jika hal ini diperhatikan, tentunya akan membantu anak dalam perkembangannya dan juga dalam aktivitasnya sehari-hari. Yang kedua, untuk orang tua yang memiliki anak usia dini, Anda bisa mencoba untuk menyusun furniture atau tata ruang di rumah agar lebih lapang. Anda bisa meletakkan furniture atau perabot Anda mendekati dinding sehingga menyisakan ruang yang cukup lapang untuk anak-anak bermain di ruangan di rumah Anda. Hal ini juga bisa menghindari kecelakaan saat anak-anak bermain di dalam rumah. Yang ketiga, untuk orang tua yang memiliki anak usia sekolah atau remaja, orang tua bisa mencoba untuk membantu anak menyeimbangkan kegiatan bermain sosial dengan teman sebaya menggunakan game online atau perangkat elektronik, dengan aktivitas bermain sosial dengan anggota keluarga yang sifatnya non-elektronik. Anda bisa memilih memainkan board game seperti monopoli, atau ular tangga, atau ludo, atau tebak kata, atau bermain kartu yang bisa melibatkan seluruh anggota keluarga. Yang keempat, dengan banyaknya paparan dan penggunaan gadget, orang tua diharapkan bisa memberikan alternatif kegiatan yang menarik untuk anak mereka. Misalnya, untuk orang tua yang memiliki anak usia sekolah, Anda bisa merencanakan projek kegiatan yang menyenangkan buat anak dan Anda. Misalnya, memasak bersama, berkebun bersama, atau mendekorasi ruangan yang ada di rumah. Untuk Anda yang memiliki anak usia dini, Anda bisa mencoba melakukan kegiatan bersama anak yang menstimulasi fungsi sensorisnya. Anda bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah seperti bahan-bahan yang ada di dapur, contohnya tepung terigu, garam, gula, atau pewarna makanan. Pilihlah bahan-bahan yang menurut Anda cukup aman untuk digunakan untuk membantu anak mengeksplor lingkungannya. Yang kelima, luangan waktu untuk menemani bermain dan bermain bersama dengan anak. Hadirlah secara penuh di mana Anda hanya fokus pada kegiatan bermain bersama anak dan tidak memikirkan kegiatan yang lain. Hadirlah juga dengan cara yang menyenangkan, menghibur, dan mendukung saat anak membutuhkan dukungan Anda. Hal ini bisa menjadi kesempatan bagi Anda untuk menjalin ikatan emosi yang lebih dekat dengan anak. Selamat bermain! Selamat menikmati!